Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia mengonfirmasikan bahwa Siti Aisyah tidak terdaftar sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Siti diketahui memanfaatkan sistem bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, yaitu bebas melakukan kunjungan sosial budaya selama satu bulan. Dari catatan imigrasi Indonesia, wanita asal Banten ini beberapa kali mengunjungi Malaysia menggunakan sistem yang sama. Yang kami pahami yang bersama adalah WNI yang melakukan perjalanan dari Indonesia ke Malaysia berulang kali. Mungkin pada kesempatan itu dia sempat bekerja yang selamanya kita dengar dari media, atau mungkin dia pada saat kunjungan-kunjungan sebelumnya juga hanya melakukan kunjungan seperti biasa. Jadi tidak bisa kami mengonfirmasi apakah dia TKI atau tidak. Tapi yang pasti dari catatan yang kami memiliki, dia tidak terdaftar sebagai TKI. Senada dengan itu, mantan mertua Aisyah, Akyong, juga tegaskan, Siti Aisyah tidak memiliki izin kerja sebagai pekerja emigran di Malaysia. Selama ini Siti bekerja sebagai penjaga toko pakaian. Siti dan Akyong sempat bertemu 28 Januari 2017 di kediaman Akyong di Tambora, Jakarta Barat. Mereka bertemu dan merayakan Imlek bersama keluarga. Enda Tarigan, Dika Widiarto melaporkan untuk NET.